I ain't close doors, I'm a fool for your love ini yang kita bahas bakalan spesial banget karena yang akan kita bahas nih bener-bener it's my dream sih kalau kalian ikutin ya perkara sidangnya Johnny Depp vs Amber Heard kalian bisa tau ada lawyer Johnny Depp yang namanya Camille dia ini pengacara keren di US wow bener-bener women crush nah balik lagi ke topik lovers ya jadi topik kita hari ini tuh adalah lulusan SH bisa gak sih jadi attorney US gitu wah keren banget gak sih itu jadi attorney atau lawyer gitu ya di Amerika sih kan siapa sih yang gak mau? nah kali ini aku bakal ngundang 2 pembicara nih yang relevant untuknya dengan topik kita hari ini please welcome ada Priyanka dan juga Rifda aduh makasih banget ya udah meruangkan waktu sibuknya nih untuk berbincang-bincang di podcast lovers hari ini iya dong thank you banget Sissy dan temen-temen lovers semuanya halo aku Priyanka makasih juga sih udah mengundang kita seneng banget rasanya udah ada di podcast ini kita juga seneng sih oke mungkin langsung aja kali ya seperti yang udah aku jelasin di awal episode kali ini kita itu akan bahas mengenai bisa gak sih sebenarnya lulusan SH nih kayak gita oh my god maksud aku otw lulus jadi SH guys kira-kira bisa gak sih jadi attorney atau lawyer di Amerika Serikat kayak di film-film gitu? ya dong bener banget nih bisa sih kita tuh sharing terkait gimana sih lulusan SH yang di Indonesia misalnya kita mau praktik di luar ya dan kita tuh bakal masuk khususin untuk bahas di negara bahagia dari California karena sebetulan di Amerika Serikat itu tuh banyak safety gitu iya bener banget nih kayaknya Dika Marija karena kita kan ngeliat concernnya tuh sekarang pengen maksudnya banyak lah ya lulusan SH tuh yang pengen go international gitu tapi gak mungkin mereka mikir kayak gitu lah ya karena kan sistemnya beda ya terus udah gitu mungkin terbaru seorang infiksi dan lain-lain mungkin mereka bingung ini bisa gak sih? jadi kita akan bahas di sini dikit aku beneran kepo sama temen-temen juga kepo banget sebenernya bisa gak lulusan SH itu berpraktik di US? itu sebenernya ada 4 negara bagian ada California, Vermont, Virginia, and Washington yang dimana di sini nih pokoknya kita ini pokoknya di negara 4 bagian itu tuh gak harus mengikuti sekolah pun secara sepenuhnya beda lagi kalau kita ke Main, Mainwork, sama Wyoming yang dimana perlu pengalaman sekolah hukum nih jadi ada 2 lah kira-kira nah untuk dia bisa ngegantiin sekolah hukum itu dia harus magang lah kira-kira untuk menggantikan 1 atau 2 tahun dari sekolah hukum itu yang emang nanti bakal diawasin sama pengacara iya bener banget jadi ada beberapa yang perlu untuk magang yaitu ketentuannya berbeda-beda ya di setiap negara bagian contohnya kayak di Virginia itu kayak mungkin butuh sekitar 10 tahun dan sebenernya kalau misalnya di Vermont itu bisa cuman 3 tahun dan itu perlu diawasi oleh avokat pendamping mereka yang nanti akan dilaporkan ke State Bar masing-masing negara bagian nah untuk Cal War-nya sendiri ya ada persyaratan khusus yang harus dilalui untuk soal pengacara itu bisa terjadi di sana nah maksudnya gak cuman pengacara ya tapi lost student pun masih bisa jadi selama mereka udah lulus baby bar atau ujian mahasiswa hukum tahun pertama itu namanya baby bar jadi contohnya kayak Kim Kardashian waktu itu juga lulus baby bar nah ini udah bisa praktek juga di sana gitu nah ini tuh ujiannya cukup sulit ya karena yang lulus tuh cukup rendah ya jadi perlu ketambuhan untuk bisa lulus gitu oke jadi emang agak susah gitu tapi pasti kita bisa doang ya bisa doang ya, possible kan temen-temen juga pasti kita tarik dong untuk berpraktek di California Los Angeles nih nah kira-kira review atau prianka ada tips-tips talk chair lain gak ya supaya kita bisa menembus gitu oke tapi kalau di negara bagian California itu kan kita harus tau nisasi dimanapun itu ada di prakteknya ya kan nah makanya dimana itu ada yang namanya islamin berlisten atau attorney as well yang dimana kita tuh bakal represent terkait klien di court itu sendiri kalau lawyer doang tuh biasanya gak represent di court nah jadi tuh maksudnya ada batas orang sipil yang kerja di pengadilan sama itu namanya bar jadi seorang pengacara itu bisa praktik ya khususnya di California itu sendiri harus admitted ke berbar pokoknya kita harus lulus bar extend dulu deh kalau misalnya mau diputus kalau di khusus ya di California itu ada namanya State Bar of California nah kita perlu menghatiin nih ada prosedur ijen praktek advokat di California yang pertama kita harus ajuin application for registration nya lah ya ada nomor jam yang sosial itu penting banget sampai akhir nanti juga kita ibaratnya kalau orang mau kerja itu kan harus memperhatikan attitude nya juga ya kan makanya ada application for determination of moral collectors dan juga ada application for examination nya nah intinya permohonan itu akan selalu di jantan jaya ya yang kedua harus menyelesaikan setidaknya tuh 2 tahun pelidikan perguruan tinggi atau pelidikan yang setaranya nah selanjutnya bakal di jantan sama free untuk alternatif-alternatif nya oke baik jadi untuk yang kita udah praktek disana tuh ada beberapa alternatif pendidikan hukumnya ya jadi yang pertama ya general applicant ya untuk yang di US pasti lulus dari Juris Doctorate nya JD yang pastinya udah terakreditasi sama American Bar Association atau ABBA kemudian tentunya harus lulus selama 4 tahun ya belajar ya selainnya normalnya kalau di Indonesia kayak gimana terus perlu lulus untuk ujian-ujiannya kemudian untuk di keleburannya sendiri first year's law student examination atau tadi yang saya singgung juga kemudian yang kedua itu ada memenuhi persyaratan nilai dalam program studi di Fixed Facility Unaccredited Law School yang untuk dapat gelarnya jadi gak cuma dari universitas ya tapi ada juga yang Fixed Facility ini gitu nah itu kurang lebih 270 jam lah setiap tahunnya atau lebih bisa juga kemudian yang ketiga itu ada pembelajaran korespondensi atau jarak jauh gitu temen-temen setelah kita lulus SH nanti kita bisa dilanjutin sekolah hukum dua negeri kayak di Harvard Law, NYU, dan lain-lain nah pembicara kira-kira ada gak sih tips dan trik yang bisa kita lakuin untuk selanjutnya? nah bisa banget nih ya bener tadi kata Sisi bilang ya kita bisa ya praktek di sana dan meskipun kita asing tetap bisa tapi ada syaratnya jadi State Bar of California itu menentukan syarat yang pertama harus lulus California Bar Exam yang kedua ada syarat yang agak sedikit berbeda nih dengan lulusan hukum yang udah punya lisensi dan yang belum nah untuk mahasiswa hukum atau yang belum yang menerima belajar sarjana hukum di sekolah hukum di luar US ya termasuk Indonesia ya tentunya harus menunjukkan bahwa lulusan mereka itu ya SI itu setara dengan Juris Doctorate gitu atau JD yang biasa kita lihat lah ya nah tentunya selanjutnya akan dijelaskan oleh Bihda oke yang kedua mereka yang udah nelesain lah selu tahun sekolah hukum mereka gitu yang udah ditemui sama si ABA atau yang udah diaktivitasin sama komunitas di bidang hukum ini itu tuh nanti bakal diurahin dalam guideline for implementation of chapter 2 pokoknya nanti kalian bisa akses ya di website isinya The Tape Bar of California nanti di situ juga ada kebetulan administrasinya lah oke sekaligus harga-harganya ya di cek tuh temen-temen nah untuk memiliki gelar sarjana hukum tapi gak ada lisensinya ya lulusan SH perlu untuk ikut sekolah magister atau LLM di USA ya tadi mungkin tadi ya di Harvard Law School NYU dan sebagainya itu harus memenuhi kurang lebih 20 credit atau 20 SKS gitu untuk bisa ikut bar exam gitu kenapa harus ikut bar exam ya kudu banget karena ya nanti yang bakal admit kita yang memberikan isim praktek itu dari Tabor California itu jadi harus ikut gitu selainnya buat belajar sistem hukumnya juga buat lulus itu gitu oke seru banget nih gimana temen-temen ikut tertarik gak tuh kira-kira ada gak sih syarat-syarat selanjutnya nih apa udah selesai sampe situ aja udah ya tapi mungkin Rida ada sampah nih ya gimana Rida oke jadi aku pengen jelasin kalau misalnya pemohonnya emang udah lulus semua nih atas ujian dipersyaratkan nanti mereka, kayak di Indonesia lah mereka akan ngambil sumpah tapi sumpah mereka itu dilaksananya sama pengalian negara bagian dan juga pengalian selilongnya ya dalam menegakkan hukum lah pokoknya di intinya di bagian Amerika Serikat terkhususnya di negara bagian California ini nanti misalnya udah disumpah nih ngomongan tuh nanti baru bisa ya itu sisi orang aset makanya nanti dia baru bisa berpraktik ya dan juga nanti ada juga nanti mau praktik jadi advokat itu juga ada juga seorang ketugas pengadilan di situ oke itu temen-temen tadi udah dijelasin ya step by step gimana sih supaya jadi lawyer atau attorney di Amerika Serikat khususnya di California dan maksudnya udah 10 menit berlalu ya akhirnya acara podcast ini selesai juga gitu dan kita harus pamit undur diri nah sebelumnya aku mau minta makasih banget nih ya untuk guest speakers kita yang udah melakukan waktunya hadir hari ini semoga pemapar informasinya tuh bisa bermanfaat untuk kita semua sama-sama sisi dan temen-temen lovers oke jadi temen-temen jangan lupa ya didengerin ya tips dan drinknya oke once again i wanna say thank you to our guest speakers dan tontonnya untuk temen-temen penonton setia podcast lovers semoga podcast ini bermanfaat untuk kita semua see you on the next lovers episode bye-bye say bye-bye guest speakers bye-bye bye-bye